Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menghimbau seluruh masyarakat khususnya kontestan pilkada agar tidak membawa isu agama dalam kontestasi pilkada 2020 mendatang. Tujuannya yakni guna menjaga kondusivitas dan kerukunan umat beragama di Jawa Barat yang hingga saat ini sudah terjalin dengan baik. Masuki tahapan pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak tahun 2020 mendapat perhatian sejumlah pihak salah satunya Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Pihak Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menghimbau kepada seluruh kontestan pilkada serta masyarakat agar tidak membawa isu agama dalam perhelatan demokrasi pilkada 2020. Pasalnya isu agama atau sara rentan kerap dijadikan senjata politik guna menarik simpati masyarakat dan menjatuhkan lawan saingan politiknya. Selain dapat memecah belah masyarakat, isu agama pun dapat merusak kerukunan umat beragama dan rasa toleransi yang selama ini telah terjalin rukun di tengah masyarakat Jawa Barat. Ya, ya itulah kan memang implikasi ini tidak bisa kita nafikan ya. Saya sih berharap pilkada ini kan satu juga kemestian, tapi kita harapkan kontek-kontek yang menyangkut masalah keagamaan ini tidak menjadi domain dalam masalah ini. Jadi pilkada itu dalam proses pemilihan pemimpin kan di daerah itu, jangan sampai isu-isu agama sara ini menjadi jualan para kontestan yang di pilkada itu. Kami harapkan agar masyarakat Jawa Barat ini juga betul-betul memilih dengan tanpa ada hal-hal yang tendensius. Kepala Kanwil Kemenang Jawa Barat Abu Huri menyatakan Provinsi Jawa Barat hingga kini terus memperbaiki indeks kerukunan umat beragama dan intoleransi yang saat ini berada di bawah Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Di Provinsi Jawa Barat, pilkada serentak digelar di delapan kota dan kabupaten yakni Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasik Malaya, Pangandaran, dan Kota Bekasi.